Ya, pemerintah cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Selat Malaka dalam 5 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di perairan Batubara Sumatera Utara, diterjang angin dan gelombang tinggi. Ya, akibatnya sejumlah nelayan di Batubara Sumatera Utara tidak bisa melaut dan membuat jumlah tangkapan komoditas laut pun menurun. Akibat terjalan angin dan gelombang tinggi di perairan Selat Malaka dalam 5 hari terakhir, sejumlah nelayan di Batubara Sumatera Utara memilih menyandarkan kapal mereka di tepian karena khawatir cuaca yang buruk dapat memalayakan nyawa mereka. Ada pun nelayan yang nekat untuk melaut, mereka tidak dapat berlayar sejauh biasanya, sehingga jumlah tangkapan yang didapat pun juga jauh berkurang. Akibatnya pasukan ikan di sejumlah pasar di wilayah Batubara mengalami penurunan dan menyebabkan harga jual ikan terus merangkak naik. Terima kasih telah menonton!